Intro Ikhwas kalian, Saudara-saudaraikum, solat tahajud Seperti kami sampaikan di pertemuan lalu Adalah solat yang sangat penting Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud Hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal Satu, masih ingat? Quran serah ke-17 Ayat 79 sampai dengan 81 itu Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan Yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud Sekalipun solat fardunya begitu khusyuh Diantum solat fardu khusyuh, bagus, tapi tidak tahajud Tidak dapat 4 keutamaan itu Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu Saya hanya sebutkan cepat saja Satu, Allah akan mengangkat karir Pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik Ya, jadi kalau misalnya pengusaha Atau orang karir di kantor dan sebagainya Itu akan cenderung Kemudian ditolong oleh Allah diangkat ke tempat yang terbaik Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi Direktur tidak misalnya Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda Solat bisa nyaman Bergaul juga nyaman Dan tenang kehidupannya Mungkin level Anda tidak sampai puncaknya Direktur utama Mungkin direktur 1, 2 gitu ya Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat dijauhkan Solatnya enak Punya ruangan nyaman dan sebagainya Dua Allah akan bimbing setiap ahli tahajud Allah akan bimbing Sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah Ya Allah tolong bimbing saya Supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar Tiga Oh seti-hati Anda memang posisi tinggi Sekarang dapat proyek Apakah setiap yang dapat proyek mengalami Menjalani pekerjaannya dengan benar Belum tentu Jangan tinggi-tinggi lah Maaf ya Apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya Ketempat belajar Menjalani awalnya dengan benar Hati-hati ya bu ya Pak Bapak ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah Maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar Saya katakan jangan pernah anda masukkan anak anda ke sekolah dengan menyogok Bayar sekian Bayar sekian supaya masuk Menyalahi aturan Kalau awalnya sudah salah Bagaimana anak anda bisa belajar dengan benar Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik Yang baik itu mustahil mendapatkan Tiga Allah berikan jalan keluar Jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan Di ahli tahajud itu setiap punya masalah Bukan gak dapat masalah ya Bukan tidak bermasalah hidupnya Dia mendapat ujian juga Cuma sebelum diuji Diringankan masalahnya Sehingga seakan-akan gak punya masalah Padahal sama dengan yang lain Cuma saat akan dia lalui Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui Dan yang keempat ini yang hebat Ya Allah akan tolong langsung orang ini Ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya Kalau diisengi orang Diganggu orang Dan sebagainya Ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada Satu kali Ini kisah nyata Seorang salih Ahli tahajud Sampai Saking ahli tahajudnya Tidak ingin menikmati Ini sangat nyata kisahnya Dan tidak mengarang Satu kali pak Kemudian malam-malam dia perjalanan Dengan rombongan Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan Begitu datang hari mau itu Perhatikan ahli tahajud ini Dia ingat dengan janji Allah Dia ingat dengan janji Allah Perhatikan baik-baik ya Kalau anda sudah punya kebiasaan Qurani dalam jiwa anda Maka ayat itu akan hadir membimbing anda dalam setiap kesulitan anda Apapun itu Nabi Yusuf dekat dengan Allah Ketika digoda muncul ayatnya Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbinya Niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya Tapi Allah jaga beliau Lihat baik-baik teman-teman Begitu melompat harimau itu Kemudian dia katakan dalam jiwanya Lihat kalimatnya Dia tidak katakan Kalau disebutkan harimau Menunjuk pada zatnya Tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya Hei mahluk Allah Ya khalkallah Hei mahluk Allah Jika saya memang Rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini Maka saya ridho untuk kau makan silahkan Tidak ada masalah Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini Silahkan Tapi kalau saya Bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini Maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini Lihat kalimatnya Bukan jangan makan aku Ingat bukan jangan makan aku Jangan coba-coba Ganggu ibadahku saat ini Atau aku akan mohonkan Atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu Untuk menghancurkan kau saat ini juga Perhatikan Dia minta jangan ganggu tahajudnya Bukan jangan makan dirinya Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya Maka tiba-tiba Harimau ini pergi meninggalkannya Mengawam sekali langsung pergi Anda bisa bayangkan Bisa gak malam-malam begitu anda solat Tiba-tiba ada nyamuk Misalnya kan banyak tuh Begitu anda mulai disengat oleh nyamuk Diambil anda katakan Hey nyamuk Kalau ini memang Rizky yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini sedot sebanyak-banyaknya Saya ikhlas Tapi kalau bukan jangan coba-coba ganggu saya Atau saya mohonkan kepada Allah penciptam untuk menghancurkan kau saat ini juga Masya Allah Kira-kira apa reaksinya Makin banyak ya Coba cek Berarti kemistrinya harus lebih dibangun lagi Tingkatkan 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 Itu wajah alim iladung ke Sultanan Nusra Nah maka teman-teman sekalian Dari empat ini Kemudian Nabi menguatkan tentang itu Sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran Untuk memberikan jaminan-jaminan Ini tambahannya Yang kelima Ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu Kelima Solat tahajud itu Adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia Jadi kalau anda ingin melihat ahli surga Yang hadir di dunia Salah satunya yang lihat kebiasaan solat malamnya Bukan nonton bola Dan tidak dikalahkan oleh bola Dia gak peduli Mau Krawasya menang 2-1 lawan Inggris Dia gak peduli Ya Mau Perancis menang 1-0 lawan Belgia Dia gak peduli Pokoknya terserah Yang penting juaranya Perancis Bisa gitu kan Tidak Dia gak peduli Mau siapapun gak ada masalah Dan tidak dikalahkan Jadi kalau anda ingin melihat Kebiasaan ahli surga saat di dunia Lihat kebiasaan malamnya Kalau dia bangun Dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia Maka itulah ahli surga Salah satu kebiasaannya Ya Kalau nanti turunan dari tahajudnya muncul Nanti saya terangkan Yang berhasil tahajud Ciri-cirinya begini Jadi jangan dilihat setiap yang malam solat Itu disebut ahli tahajud Belum tentu Ada ciri-cirinya Tapi ciri yang pertama Yang melekat kuat Kelihatan nampak Pertama adalah Ciri ahli surga Dia memiliki Kecenderungan untuk sering bangun malam Dalilnya Quran surah ke-51 Ayat 15 Sampai dengan Ayat ke-17 Sungguh Di antara orang taqwa itu Nanti akan ada yang mendapatkan Hadiah taman surga Apakah istimewaannya Akhidhina ma'atahum Seperti berlian Indah sekali Dan kata Nabi Mala'ainan ra'at Sala'udhulun sami'at Walakhatara ala kalbi basyar Ya Gak pernah dilihat di bumi Dia mengantarkan Bi'akwabi wa'abari Kawakasin min ma'in Bawa gelas-gelas yang Berlebulan Mutiara emas Dan sebagainya Gak seperti ini Gak ada merek akhir TV Di sana nanti Ya Semuanya indah Tapi gak terbayang Tapi taman surga tidak Allah langsung yang berikan Tanpa perantara Kun faya kun Gak usah dibayangkan Ada seketika Tapi yang hebat Apa kebiasaan ini Kata Al-Quran langsung Ini Allah yang mempersaksikan Mereka itu Ahli ihsan saat di dunia Ayat 17nya Mereka itu Malamnya Sedikit tidurnya Jadi punya kebiasaan Bangun malam Jadi kalau anda Ini cara memahami Ayat itu begini Cara memahami Ayat seperti ini Jangan mencari orang lain Anda sendiri yang menjadi Bagian dari ayat itu Jadi itu diinformasikan Pada kita Sebagai tawaran Kita mau gak Berniaga dengan ayat itu Mau gak menjadi Bagian dari ahli surga itu Jadi jangan sibuk Mencari kebiasaan orang Kenapa anda Tidak membiasakan diri Jadi bagiannya Ya Jadi Coba cek dari keluarga Ada gak Sudah jadi Bagian dari ahli surga Di keluarga anda Sekarang pulang ke rumah Coba lihat Dari sekian orang yang ada Di rumah berapa yang bangun Mula-mula Cuman dua orang Menikah suami istri Belum bangun Allah kirimkan anak Belum bangun Sudah ada cucu Belum bangun Sepuluh orang di rumah Gak ada yang bangun Masa satu pun gak ada Yang jadi ahli surga Coba Makanya karena Saking tingginya Ayat ini Nabi sampai membangunkan Istrinya Membangunkan Menantunya Membangunkan Anak Menantunya Dibangun Bangun Saking inginnya Keluarga Nabi terpancar Cahaya surga Sejak mulai di dunianya Teman-teman pulang ke rumah Coba lihat Anakan yang di pesanten Kalau pulang Dan sebagainya Malam bangun gak dia Coba biasakan Bangun 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 Dan anda akan Rasakan hal yang sangat berbeda Dua Tadi tambah satu Berarti lima Sekarang yang keenam Orang-orang yang Ranjin bangun malam Itu orang-orang yang Mendapatkan pujian langsung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau anda ingin Melihat orang yang Dipuji Allah Itu lihat orang yang Sering bangun malam Tahajud Di antara dalilnya Koran serah ke 32 Ayat ke 16 Setelah kita sujud itu Ayat sajadah Allah terangkan Itu indah sekali Kaitannya Nih Di antara orang sujud ini Ada yang lebih hebat lagi Kalau anda Salat subuh Baca misalnya Ayat sajadah Sujud Allah terangkan Di antara sifat Orang yang rajin sujud ini Adalah orang-orang Yang rajin tahajud Mereka sering menghindari Tempat tidur Di malam alinya Maksudnya apa Rajin tahajudnya Di ada orang-orang Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kebiasaan malamnya Dia menghindarkan diri Dari tempat tidur Maksudnya bukan Tidur Rajin bangun malamnya Rajin bangun malam Bapak ibu Kurang apa lagi Kalau ada orang Dipuji Misalnya saat di dunia Presiden memuji Seseorang Artinya Presiden menyukai dia Artinya Presiden menjamin Kemudahan baginya Kalau ada orang Yang dipuji Allah Artinya Allah Mencintai dia Dan menjamin Kemudahan dalam kehidupannya Maka dekati Orang-orang seperti ini Saya sarankan Kalau antum punya teman Ikhwan sekalian Sedang mabit Misalnya Tugas dinas keluar Tiba-tiba Tengah malam di hotel Dia bangun sholat Itu teman terbaik anda Saya katakan kepada anda Tandai orang ini Dan dekati dia saat di kantor Bangun Bangun ukhwah dengannya Persahabatan dengannya Maka ketika anda mendekati Orang-orang yang dipuji oleh Allah Maka anda pun akan Kedapatan bagian dari pujiannya Karena mustahil Orang yang dijaga oleh Allah Mengajak anda pada maksiat Itu mustahil Mustahil Sama teman-teman yang masih di kampus Kalau malam-malam misalnya Di asrama Atau pulang Tiba-tiba Ada orang-orang yang kelihatan Sholat malam Dekati orang ini Jadilah bagian dari sahabatnya Dan dengan itu Saya ajak Coba cek pasangan hidup anda Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati Sesuatu yang terbaik Kalau ibu ingin suaminya Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bangunkan malamnya Supaya dia sholat Kalau anda istri anda Ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bangunkan malamnya Supaya dia sholat Dan kalau bisa Keduanya kompak Pernah kan saya sampaikan Di pertemuan lalu Nabi menyampaikan Lihat Rahimallahumra'an Atau ranjulan Allah menahmati seorang lelaki Kemudian yang bangun Di pertengahan malam Dia sholat Lantas membangunkan istrinya Dan mencipratkan air Di wajah istrinya Supaya dia bangun Menunaikan sholat malam Seperti Allah Merahmati seorang istri Yang bangun di malam hari Untuk sholat Kemudian dia mencipratkan air Di wajah suaminya Supaya bangun untuk sholat Saking tingginya Mendapatkan pujian Allah Sampai kata Nabi SAW Ayo bangunkan istrimu Sekalipun kau cipratkan air Di wajahnya Tapi mohon izin bu ya Maksud hadis itu Kalau sudah ada Komitmen dan rencana Bangun di malam harinya Lihat ya Bukan ibu Ngaji sekarang Suami gak hadir Terus denger itu Terus gak punya rencana Aduh saya pengen suami Dipuji Allah Masya Allah Malam-malam Sedayung pak Mamah kenapa Hadis Nabi pak Oh hadis Aduh Siapa yang ngajarin Itu yang repot Paham ya Paham Sudah Yang terakhir Ini Menunjuk pada Keutamaan tahajud Kemarin 4 Saya tambahkan jadi 3 Satu Masih ingat tadi Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin ia sebagai Ahli surga Kebiasaan yang ada di dunia Yang kedua Allah memuji orang ini Dan yang ketiga Tahajud itu Kebiasaan orang soleh Yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW Kebiasaan orang-orang soleh Jadi Kalau yang pertama Ahli surga Kedua dipuji Allah Yang ketiga langsung dikuatkan Orang-orang soleh Dan orang-orang soleh itu Mohon izin ya Maaf Orang soleh itu Tempatnya saat di surga Itu sesurga Dengan semua nabi Semua nabi dan rasul Ayatnya ada di Quran Surah keempat An-Nisa Ayat 69 Paling kanan di pertengahan Siapa yang mau menaati Allah dan rasulnya Maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka Di antara mereka Di antara mereka para nabi Awas Para syuhada Sedekin orang-orang judir Wasolehin orang-orang soleh Ini syahidnya di ayat ini Bahwa orang-orang soleh akan sesurga bersama semua nabi Saya pernah katakan pada anda Kalau beberapa nabi saja Maka bahasa Arabnya bukan nabiin Tapi anbiya Anbiya Karena itu ada surah ke-21 Surah al-anbiya Disitu dikisahkan beberapa nabi saja Puncaknya di Quran surah 21 Ayat 83 sampai 90 Disitu ada kisah nabi Zakaria Kisah nabi Yunus Kisah nabi Ayub dan sebagainya Anda bisa baca itu Ada turunan para nabi Tapi tidak semua nabi dikisahkan Tapi kalau anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali Maka anda kerjakan sebagai orang soleh Saat di dunia ada peluang mendapatinya Nah ciri orang soleh yang ditekankan itu Dia adalah orang-orang yang rajin Ayat kedua Tapi sebagian malam Cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah Dan memperbanyak tasbih kepadanya Di antara makna tasbih dan sujud Itu adalah tahajud Dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud Itulah nanti yang akan kita bahas Tentang sifat salat tahajud nabi Dalam pertemuan yang sekarang Baik Sekarang kita mulai materi intinya Tadi mukaddimah Baik Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan lalu Kita telah bahas tentang jumlah rakaat Salat malam Kemudian diantara rakaat itu Kita diberikan pilihan mana yang mau dipilih Silahkan Tidak ada masalah Mau 11 Mau 23 Bahkan lebih daripada itu Sekarang setelah diketahui jumlah rakaatnya Bagaimana cara menunaikannya Baik Hadis pertama Abu Daud Nomor hadis 1369 Kita ambil Dua hadis dulu Berangkali Bismillah Satu Hadis Riwayat Abu Daud Masih ingat ya Abu Daud nama aslinya Sulaiman Dari Sajistan Dikenal dengan Sulaiman As-Sajistani Ini rawinya Ibn Abbal S.A.T Baik Yang kedua Bisa diambil di Al-Bukhari Nomor hadis Dari 2008 Bisa sampai 2012 Saya kasih jedak Kesini ke-2010 Ini kebiasaan dengan Sayyidah Aisyah Kesini dengan Sayyidina Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Tiga Bisa diambil hadis Riwayat Muslim Nomor hadis 763 Kita ambil tiga dulu Karena waktu kita agak terbatas hari ini Baik Yang pertama kita lihat Sekarang kita akan bicara tentang Teknis Atau cara menunaikan tahajud Sifat pertama Apakah Apakah tahajud ditunaikan sendirian Atau berkataan Bacaan tahajud Nabi Sampai dengan kesalam Ya Kita mulai bagian pertama Bismillahirrahmanirrahim Tentang persoalan Apakah salat tahajud Ditunaikan sendiri Atau Berjabat Kita ambil hadis pertama Di Abu Daw Nomor hadis 1369 Hadis ini telah kami kopikan Tentang dari awal pembahasan Dan Alhamdulillah Saya hak yakin sudah dibagikan Ya Mungkin sebagian yang datang pada kesempatan ini Ada yang belum mendapatinya Mudah-mudahan nanti kita tampilkan kembali Untuk bisa dipahami dengan baik Singkatnya adalah Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menginap Di rumah istri beliau Sayyidah Meimunah Kemudian Ibn Abbas Radiyallahu ta'adaan Huma Juga ingin menginap Di rumah Sayyidah Meimunah Setelah itu Tujuannya untuk mengetahui Kebiasaan Nabi Ini Bapak Ibu Maaf ya Kalau saya harus sampaikan Permohonan maaf di awal Kebanyakan orang Belajar hadis Itu seringkali Melewati mukoddimahnya Pengantar hadisnya Hanya langsung ingin tahu Poin-poinnya aja Isinya seperti apa Padahal pengantar hadis itu Itu memberikan inspirasi pada kita Membentuk karakteristik Seperti orang-orang baik Di masa lalu Disaya sarankan kepada anda Kalau anda belajar hadis Kemudian ingin anda bahas Ada dua hal penting di hadis itu Satu sanad Dua matan Sanad itu adalah Singkatnya Silsilah periwayat hadis Yang meriwayatkan hadis itu Sampai pada kita Siapa yang meriwayatkan hadisnya Pelajari kenapa Dia bisa meriwayatkan hadis Apa kebiasaannya Yang kedua matan Matan itu isi hadisnya Nah sekarang lihat baik-baiknya Ibn Abbas Ini yang meriwayatkan hadis kita ini Yang sampai kepada kita Siapa Ibn Abbas ini Ini masih kecil anaknya Ya Anaknya Abbas Abbas punya dua anak laki-laki Satu Fudwail Kedua Abdullah Abdullah ini Ini ketika dilahirkan Suasananya Lahir tumbuh Di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW Jadi masih kecil Masih kecil Nabi meninggal dunia wafat Usianya masih 13-14 tahun Tapi ingat betul Abdullah kecil ini Diinvestasikan oleh orang tuanya Untuk belajar Pengetahuan dari Nabi SAW Di Abbas ini Visinya dalam Beliau itu pengusaha apa? Pengusaha Sebelum masuk Islam Itu ahli riba Rentenir pada saat itu Bahkan riba Yang dibebaskan pertama kali Ayat riba yang turun Untuk membebaskan Ribanya Abbas Dibebaskan Begitu keluar dari Jerat-jerat yang buruk itu Usahanya meningkat Jadi kaya Tapi hebatnya Status kekayaannya Tidak melunturkan Visi hidupnya Untuk mendekatkan Anaknya Dekat dengan Nabi SAW Jadi tidak menghalangi Anda Anda boleh jadi Direktur apa pun silahkan Direktur A Direktur B Pengusaha A Pengusaha B Nggak jadi masalah Tapi masa iya sih Dari sekian anak Anda Nggak ada yang hafal Quran Anda harus punya cita-cita Ini saya bekerja disini Saya belum hafal Quran Tapi anak saya Dia mesti hafal Anak Anda Pempatkan yang pertama Ini penghafal Quran Yang kedua Ini hadith Ketiga ahli tafsir Keempat ahli fiqih Allahu Akbar Begitu Anda mendapatkan Kesulitan di rumah Tentang hal tertentu Anak Anda Solusinya disitu Begitu mendapatkan Masalah Kakak Sini Apa ayatnya Oh ini ayah Blah-blah-blah-blah Wah selesai Masya Allah Adik hadisnya Apa yang menguatkan ini Ini ayah Apa hukum fiqhnya Ini ayah Masya Allah Apa turunan tafsirnya Ini abhi Masya Allah Sudah Ustaz nggak laku Nggak lengkap di rumah Nah ini disiapkan oleh Abbas Anak pertama saya Karena dia sudah dewasa Maka saya hibahkan Untuk membantu Nabi Makanya banyak kisah Tentang sirah nabawi Wafatnya Nabi Itu hanya berhenti wafat Di pangkuan Sayyidah Aisyah Berwudu Solat Di pangkuan Sayyidah Aisyah Wafat Tapi siapakah yang membawakan Air wudunya Fuduil Kakaknya Abdullah Beliau yang bawakan air wudunya Berwudu Nabi Kemudian dengan bejana itu Dan itu sampai berkhidmat Pada Rasulullah Sampai di akhir hidupnya Tapi yang kecil ini Langsung dihadirkan Nuansa cinta kepada Nabi Untuk mempelajari Bagian kesolehan Dan pengetahuannya Ini tandanya seperti ini Maksudnya adalah Kata para ulamah hadis Jika anda memiliki Anak-anak yang serupa Laki-laki Atau yang sebagainya Kemudian menemukan Orang-orang soleh Sekitaran anda Maka dekatkan Kepada dirinya Atau madisnya Hadirkan Kami dulu waktu belajar Terbiasa Dimana ada syekh Kita lazimi syekh itu Sekalipun kami jadi pembantunya Itu biasa Bawakan tasnya Begitu bawakan tas Di jalan kita tanya Masalah hukum Dan sebagainya Kadang kami gorengkan Makanan untuknya Begitu digorengkan Selesai dihidangkan Itulah yang hadir Berilisan beliau Kalau Rasulullah S.A.W Rasulullah Bersabda Jika kamu menghidangkan Makanan begini Wah datang kepada kita Diindah Jadi niat kita itu Untuk belajar Sama Dulu Ja'far As-Sariq Punya pembantu Pembantunya sampai hafal Quran Untuk memahami akhwaknya Sampai tahu kebiasaannya Tahu anda kisahnya Satu ketika Kemudian Datang seorang tamu Tiba-tiba Dia bawakan air Begitu bawakan air Terpleset Jatuhlah kemudian Air itu Gelasnya kemudian Airnya tumpah Mengenai jubah Tuhannya Begitu terkena jubahnya Wajahnya berubah Dia tahu Kata pembantunya Masya Allah Ini ahli surga nih Ahli surga itu Turun ayatnya Surah Ali Amran Surah ketiga Ayat 133 Sampai 134 Kata pembantunya Ahli surga Sanggup menahan marah Kata Ja'far Saya gak marah Pembantunya tahu Sekarang gak marah Tapi mungkin Belum tentu memaafkan Teruskan ayatnya Dan Allah menyukai Orang-orang Memberikan maaf pada orang lain Kata Ja'far Saya maafkan Yang hebat Yang ketiga Beliau tahu Ja'far punya kebiasaan Untuk sadaqah Dua ribu dinar Selalu ada dalam kantungnya Kata pembantunya Allahu yuhibbul muhsidin Dan Allah senang Pada orang-orang Yang berbuat baik Kata Ja'far Dikeluarkan dua ribu dinar Saya berikan Sekarang kamu bebas Gak usah jadi pembantu saya lagi Masya Allah Luar biasa Dan itu Kisah-kisah itu Banyak teman-teman Anda bisa gali Kisah-kisah Yang bisa menguatkan Iman kita Jangan cuman cari Bacaan-bacaan Gak jelas Itu ngapain Main taktik Toktik Taktik 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 Gak ada kerjaan Itu kabar gitu Saya aja bingung Ada orang sampai Ngerjain ini Saya gak tau itu apa Cuma lihat Berita kok Kenapa gitu Dan gak ada faedahnya Kenapa sih Kenapa gak cari Tentang kisah-kisah Soleh orang dulu Terus praktekkan di rumah Bisa menguatkan Iman kita Nah salah satunya Ibn Abbas Ibn Abbas Jadi anda Maaf ya Kisah ini kita tarik Sebagai inspirasi Kalau anda sudah berkeluarga Coba diantara sekian anak itu Mesti disiapkan Ini mau jadi apa Ini jadi apa Dan ada kebanggaan Di akhirat nanti Misalnya ini nanti Yang mempakaikan Mahkota kami di akhirat Saat kami pulang Menghadap Allah Siapkan Semua hafal Quran Semua hafal Quran Nanti spesifikasinya Ini ahlinya Kiraat Ini hadithnya Dan sebagainya Ibn Abbas Disiapkan oleh orang tuanya Maka dia Melazimi Nabi SAW Karena bagian dari keluarganya Usia masih 3-4 tahun Datang ke rumah Bibinya Maimuna Kemudian Tidur di rumahnya Dan bangun saat Di pertengahan malam Kisah bangunnya Sampai dengan wudhu Sudah selesai Kita akan masuk kepada Fase tahajudnya Begitu Nabi Malamnya akan sholat Maka Ibn Abbas Tiba-tiba Masuk ke barisan Menjadi saf bagian dari Nabi Sholatlah di belakang Nabi Sebagai ma'um Lihat ya Jadi Nabi sedang sholat Saya ilustrasikan ya Misal Ini sedang sholat Tiba-tiba Ibn Abbas Dari belakang Ikut sholat Sebagai ma'um Lantas ditarik oleh Nabi Disejajarkan oleh Nabi S.A.W. Dengan posisi beliau Sejajar Tadinya di belakang begini Ditarik jadi sejajar Begini Paham? Disejajarkan seperti ini Hadith ini Sering digunakan Dalil oleh teman-teman kita Tentang kebolehan Menyusun Saf laki-laki Dan perempuan Dengan posisi sejajar Bila imamnya Satu Dan makmumnya Satu Pernah dengar Ada guru anda Mengajarkan Kalau ini posisi imam satu Maka makmumnya satu Boleh makmum Dan imam posisi sejajar Tidak ada yang lebih Baik imam maju sedikit Atau makmum mundur sedikit Tapi sejajar Persis sama semua Pernah dengar ini? Nah hadithnya Hadith ini yang digunakan dalilnya Apa Nabi mengajarkan Tahajud? Saya mau tanya kepada anda Kalau Nabi imam Ibn Abbas Makmum Ada dua orang Solatnya solat Tahajud malam dilakukan Kemudian Satu imam Satu makmum Itu jamaah bukan? Jamaah Karena Salat Salat berjamaah Minimal terdiri dari dua orang Satu imam Yang satu lagi Makmum Maka kita sepakati dulu Yang pertama Yang pertama kita sepakati Dalam hadith ini Ada petunjuk Atau isyarat Kebolehan Menunaikan tahajud Dengan berjamaah Satu Bolehnya Tahajud Berjamaah Awas Disini Ulama sepakat Awas hati-hati Tidak ada yang tidak sepakat Kalau anda yang tidak sepakat Anda sendiri yang salah Nabi mengerjakan Sahabat mengiakan Ulama sepakat Anda nabi bukan Sahabat bukan Ulama juga belum Anda tidak sepakat Anda siapa? Ya Baik Cuma nanti perbedaannya Kapan kebolehan ini Bisa berlaku Hanya bedanya disitu saja nanti Kalau jamaahnya Sepakat boleh Tapi kapan dibolehkannya Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu Boleh berjamaah Atau dalam keadaan tertentu Berjamaah Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa Ada kasus Nabi pernah Salat malam Kemudian ada Makmum di belakang Dan dibenarkan oleh Nabi Kalau lah tahajud Berjamaah itu Dilarang Nabi akan katakan Ngapain ikut sini Sebelah sana saja Ya misal Atau Ini jangan berjamaah Ini tidak benar Yang bagus sendiri-sendiri saja Ya atau Eh ngapain ikut Bid'ah Tidak ya Baik Tidak Tapi Nabi akan katakan Kamu sebelah sana Sebelah sini Tapi ketika Nabi tidak Melarangnya Bahkan menarik Dan menyejajarkan Ini menunjukkan Ada kebolehan Dalam sholat berjamaah Yang dimaksudkan Jelas seperti ini? Paham ya? Awas hati hati Saya ingin luruskan dulu Karena sebagian sahabat kita Teman-teman kita Menjadikan ini Sebagai dalil Bolehnya Satu shaf sejajar Tapi tidak pernah mengungkit Sholat apa itu? Jadi anda kan unik Anda mengatakan Boleh sejajar shaf Makmum dengan imam Kalau imam satu Makmum satu Tapi anda mengatakan Tahajud tidak boleh berjamaah bitnah Padahal yang anda gunakan Dalilnya tentang dalil tahajud Paham ya? Jadi gini Kalau anda cenderung pada satu pendapat Tidak apa-apa Tapi kita harus jujur Menyampaikan informasi Ya? Jadi kalau beda dengan yang lain Tidak ada masalah Sepanjang ada dalil Dan tidak usah mencelah Orang-orang lain Kita punya pilihan Boleh Tapi jangan sampai pilihan Kita kemudian menjelekkan Orang lain Itu yang tidak bagus Jelas? Baik Jadi celahan tinggalkan Ibadah kerjakan Itu yang dimaksud Ambil baiknya Tinggalkan buruknya Dan tidak usah rame gitu kan? Sini Satu Dalil kedua Bismillah Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Biliwetkan di Al-Bukhari Dari nomor hadis 2008 Sampai ke 2010 2012 Untuk sahabat Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Datang beberapa orang Sahabat Nabi Salallahu ta'ala Anhu Baik Datang beberapa sahabat Nabi Di antara mereka Adalah sahabat Abdullah bin Mas'ad Kemudian Khudhaifah Al-Yamani Kemudian Ubay bin Ka'am Radiyallahu ta'ala Anhum Jami'an Fasa'lu Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Mereka bertanya Kepada Sayyidah Aisyah Semoga Allah Meridai kepada beliau An sifat salat Nabi Salallahu ta'ala Tentang sifat salat Malamnya Nabi Salallahu ta'ala Fakalat Sebab beliau menyampaikan Riwayatnya cukup panjang Ya Makana yazidu Fi Ramadan Wala fi ghayrihi Aada ihda Asyirta raka'ah Ya Sepanjang tinggal Di rumah saya Sepanjang bersama saya Perhatikan cara menerjemahkannya Sepanjang bersama saya Saya perhatikan Baik di Ramadan Atau di luar Ramadan Beliau tidak pernah lebih Dari 11 raka'at Ya Jadi 11 raka'at Di Ramadan Di luar Ramadan 11 raka'at Tapi tolong catat baik-baik ya Cara menerjemahkannya Sepanjang bersama saya Sedangkan Nabi Istinya tidak hanya Sayyidah Aisyah Tadi saya katakan Ada Sayyidah Maimunah Ada Sayyidah Zainab Dan sebagainya Dan di tempat lain Nabi pernah 13 raka'at Seperti saya sampaikan Di tempatnya Sayyidah Maimunah Nabi 13 raka'at Ada bahkan yang kurang dari itu Ada yang lebih daripada itu Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 raka'at Dan ini telah tuntas Di pertemuan lalu Perhatikan Yusalli Ar-Maan Kemudian 4 raka'at Kemudian 4 raka'at Kemudian 3 raka'at Beliau salat 4 raka'at 4 raka'at Dan 3 raka'at 4, 4, 3 4 tambah 4, 8 Tambah 3 11 Ini Seperti kesimpulan Di pertemuan lalu Boleh kita menunaikan Salat malam Dengan 11 raka'at Formulasinya 4, 4, 3 Kalau anda ingin 2, 2, 2, 2 Ujungnya 1 Boleh Hadisnya saya sampaikan Bahkan masih tertulis Di Abu Daw Namun hadis 1369 Jadi kalau 11 Boleh gunakan 2, 2, 2, 2 Ujungnya 1 Atau kalau witirnya 3 Kemudian 8 tambah 3 Atau 4, 4, 3 Selesai Tapi pembahasan kita Bukan disitu Teruskan hadisnya La tes'al An husdihinda Wa tualihinda Tapi jangan ditanyakan Bagaimana panjang Dan bagus bacaannya Jangan ditanya Maka setelah peristiwa itu Beberapa malam kemudian Mereka mengikuti Nabi SAW Solat di belakang Nabi SAW Dalam kesempatan Solat malamnya Dimulai dari Khudhaifa Dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud Dan yang lainnya Yang paling menarik Bahkan tersebut nanti Di Al-Bukhari Bahkan di hadis muslim Teman-teman sekalian Indah Kata Huzaifa Termasuk Abdullah bin Mas'ud Tidak ada solat Seindah solat Di belakang Nabi SAW Tidak ada solat Tidak ada solat Seindah Solat di belakang Nabi SAW Ini yang mereka kisahkan Solat malam Kata Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW Kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama Saya duga akan selesai Ternyata beliau lanjutkan Yang paling menarik Lihat Ketika beliau Membaca ayat Tasbih Maka beliau Berhenti Bertasbih terlebih dahulu Ketika membaca Ayat doa Maka beliau Berhenti berdoa Terlebih dahulu Ketika kemudian Sampai pada ayat Ayat perlindungan Perlindungan itu Tentang berlindung Dari neraka Dari azab Dan sebagainya Maka beliau Berhenti untuk Berlindung kepada Allah Dari semua Keburukan itu dulu Anda bisa bayangkan Nanti ketika masuk Kebacaan Saya terangkan Tentang makna ini Tapi poinnya adalah Saya mau tanya pertama kali Tiga orang sahabat ini Solat di belakang Nabi dalam kesempatan Solat fardu Atau solat sunnah Sunnah Solat sunnahnya Siang atau malam Malam Malamnya tahajud Atau bukan Artinya Boleh kemudian Dalil ini Bahkan tersebut Di kitab yang sangat sahih Hadisnya sahih Menunjukkan Kebolehan Menunikan solat tahajud Secara berjamaah Paham? Baik Ini dalil yang kedua Ini dalil yang kedua Tapi Bagaimana Pemahaman ulama Dalam menafsirkan Kebolehan ini Karena jangan Tafsirkan oleh kita sendiri Rujuk para ulama Ibn Majan Amal hadis 233 Innal ulama Warathatul anbiya Sungguh para ulama itu Pewaris para nabi Sedangkan para nabi Tidak pernah mewariskan Dinar dan dirham Mereka mewariskan Pengetahuan Artinya Kalau ada ilmu Yang pernah disampaikan Oleh nabi Maka kita harus Merujuk pada Pemahaman ulama Bagaimana mereka Menafsirkannya Paham ya? Dan ulama itu Luar biasa Mereka belajar Puluhan tahun Imam Al-Bukhari Itu menulis Saya Al-Bukhari 16 tahun Sebagian di Mecca Disempurnakan di Medina Lalu anda menyimpulkan Dalam 16 jam Ustahil Nah ini Dalil-dalil tadi Menunjukkan Kebolehan Solat berjamaah Lantas bagaimana Memahami Tentang kisah-kisah tadi Dalam kebolehan Yang dimaksudkan Maka ulama Terbagi pada Dua pendapat utama Dari sini Dan ini yang boleh Kemudian kita amalkan Dalam kehidupan Satu Pendapat pertama Menyampaikan Hadis yang menunjukkan Dibenarakannya Solat tahajud Berjamaah Dan memberikan Hukum boleh Yang berjamaah Menunaikan tahajud Kata ulama yang pertama Menunjuk pada Kondisi yang khusus Jadi bukan kondisi biasa Artinya jika kondisi ini ada Maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah Tapi kalau kondisi dimaksud Tidak ditemukan Maka sendirian Itu lebih utama Apa kondisinya Satu Memberikan Tuntunan Atau pelajaran Bagi orang yang belum terbiasa Menunaikan tahajud Belum biasa dia Belum ada kebiasaan Pada dirinya Ini menunjuk pada Hadisnya Ibnu Abbas Kan ini baru pertama kali Berkunjung kan Kerma bibinya Sayyidah Maimuna Kemudian tiba-tiba Solat di belakang Nabi Oleh Nabi ditarik Diajarkan Bagaimana caranya Menunaikan solat malam Kehuswanya Dan sebagainya Jadi kalau anda Misalnya Dalam kondisi Ingin membimbing Orang-orang tertentu Misal di rumah Suami Ingin membimbing Dengan istri Atau membiasakan Dengan anak-anak Yang belum terbiasa Solat malam Tiba-tiba Anak anda Beranjak Misalnya Jadi semakin Dewasa Sudah balik Anda ingin Bangunkan Malam hari Jangan biarkan Dia sendiri Khawatirnya Karena belum terbiasa Belum mengerti Cara menunaikan Solat malamnya Paham ya Tiba-tiba Allahu Akbar Rokatnya Kencang Alhamdulillah Sedang tahajud Lama Keluar bunyinya Lama-lama Ketahuan tidur Di sejadah Karena belum terbiasa Allahu Akbar Baca surat Sudah baca surat Ruku Allahu Akbar Begitu Sambil Allahu Liman Hamidah Kalau dengar Anda di samping Berubah Suasana hidupnya Solat Jadi tinggalkan Kemudian langsung Update status Itu kan Repot juga Ya Kekinian Karena belum terbiasa Menunaikan dia Maka seperti Nabi membimbing Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Anda boleh hidupkan Saat di rumah Anak Anda bangunkan Yuk bangun yuk Malam kita tahajud Kenapa apa Mesti tahajud Kan kita udah banyak Solat Misalnya Sayang Allah menjamin Kalau kita tahajud Kita sekeluarga Masuk surga Allah sudah menjamin Surga kita di dunia Tapi Allah belum menjamin Surga kita di akhirat Bapak takut Kalau di dunia Kita bersama Di akhirat Kita berpisah Alhamdulillah Tidak ada yang bisa Menyatukan kita Kecuali amal soleh kita Yuk bangun Tolong papa mama Sudah memudahkan Hizab saat di akhirat Bangun Kenapa papa mesti bangun Kan capek Sayang Justru ketika Kamu solat sekarang Hidup kita besok Akan dimudahkan oleh Allah Allah sudah berjanji Kalau kita bangun malam ini Maka pekerjaan kamu Besok akan mudah Sekolah kamu akan mudah Pelajaran kamu akan mudah Dan seterusnya Maka teman-teman Cari aura-aura positif Untuk menghidupkan itu Bangun malam Bangun malam Itu indah Itu indah Guru di sekolah Punya program misalnya Ya ada mabit Ada macam-macam Malamnya dibangunkan Boleh silahkan Cari imam bagus Kemudian hadirkan Suasana malam Solat itu boleh Sah Gak ada masalah Baik Dua Bukan dua yang bawahnya ya Dua yang masih Poin satu Jadi satu A tadi Jika ada suasana Ingin membimbing Kalangan tertentu Atau orang-orang tertentu Yang belum terbiasa Menuruhkan solat malam Dua Sudah Dalam rangka Melati Atau menghadirkan Kehusuan Dalam rangka melati Atau menghadirkan Kehusuan Juga menyempurnakan Hafalan Al-Quran Melati Menghadirkan Kehusuan Juga menyempurnakan Hafalan Al-Quran Ini kebolehan ini Diikat pada Suasana yang kedua ini Contohnya Tadi peristiwa Beberapa sahabat tadi Mereka biasa Solat malam Cuman ingin bertanya Bagaimana Solat malamnya Nabi Ingin merasakan Kehusuan tersendiri Dimaksudnya pengalaman itu Nanti bisa dibagi Dengan sahabat lain Ketika mengimami Visi sahabat Begitu Pak Bu Di sahabat-sahabat ini Kadang ngejar Nabi Supaya bisa diamalkan lagi Dalam kesempatan lain Misal Muad Muad bin Jabal Itu ngejar Nabi Bagaimana sifat solat fardunya Begitu mendapati Kebiasaan Nabi Oh Masya Allah Begitu Muad Salat di belakang Nabi Allahu Akbar Salat isyaknya teman-teman sekalian Itu sampai Al-Baqarah 100 ayat Baru kemudian Selesai salam Begitu mendapatkan pengalaman itu Muad kemudian Pergi ke tempat beliau Jadi imam Saat jadi imam Beliau imami Persis sama dengan cara Mengimami Nabi Isyaknya Al-Baqarah Rakanat pertama 100 ayat Rakanat kedua 100 ayat yang lainnya Jadi selesai kemudian Salat isyak 200 ayat paling minimal Kadang-kadang selesai Kadang Al-Baqarah Begitu lihat makmum ke belakang Mulai berkurang Munafik nih orang-orang Gak mau sholat dengan saya Karena tanda orang munafik Salah satunya adalah Malas menunaikan sholat isyak Dan sholat subuh Keberatan para sahabat Yang disebut munafik oleh Muad Kami tidak munafik Diadukan pada Nabi Begitu diadukan Muad dipanggil Muad kenapa? Ya Rasulullah Saya imami mereka sholat malam Eh sholat isyak Mereka tiba-tiba menghilang Ada yang lemas Ada yang tidak ikut Mereka munafik Bukan katanda munafik Orang-orang malas sholat isyak Lalu ditanya oleh Nabi Kenapa kalian tidak ikut sholat dengan Muad Ya Rasulullah Bukan kami tidak ikut Cuma kepanjangan Kami sudah kerja begini Capek diimamin begini Kami juga capek Nah itu zaman Nabi sudah ada Sudah ada sebagian seperti itu Maka kata Rasulullah Kenapa Muad Kamu terlampau panjang Kata Muad Ya Rasulullah Saya akan ikut Anda Anda ingin saya begini Saya praktekkan Tapi Nabi Perhatikan lebih pintar Karena Allah berikan bimbingan Ya Muad Perhatikan baik-baik Saya baca panjang Karena makmum saya itu Kamu Tapi kamu baca panjang Makmum kamu mereka Tidak sama Kalimat itu yang di copy paste Oleh sahabat Ali bin Abdul Talib Ketika kemudian Disoal oleh Masyarakatnya pada saat itu Kata rakyatnya Ali Kenapa pemerintahan Kamu banyak masalah Pemerintahan pada masa Ofman tidak begini Umar lebih bagus Daripada ini Abu Bakar lebih bagus lagi Pemerintahan kamu banyak masalah Kata Ali Waktu Abu Bakar Umar Ofman Rakyatnya saya Tapi waktu saya Rakyatnya kalian Itu masalahnya Paham ya Nah yang tiga sahabat tadi Abdullah bin Masyur Di Allah Ta'ala Anhu Kemudian Ubay bin Ka'ab Dan Huzaif Ali Yamani Itu mencoba merasakan Kehusuan solat di belakang Nabi Supaya aura khusyuh itu Bisa dipraktekan Sekalipun Tendang solat sendirian Berapa lama sih Solat Madi itu Berapa panjang Penasaran kok Disebutkan panjangnya Jangan tanya panjangnya Saya pengen ikut Berapa lama sih Seperti apa bacaannya Itulah yang kemudian Mereka dapatkan Dan diabadikan oleh Imam An-Nawawi Antembeli Kitab At-Tibian Saya ada beberapa Yang bahasa Arab Seingat saya yang di Terbitan Darul Kutubal Islam Warna Merah Marun Dalaman 37 Paling kanan sebelah atas Paragraf pertama Bari 1 sampai 3 Itu teman-teman sekalian Kata Imam An-Nawawi Sepeninggal Nabi Semua sahabat Nabi Yang profesi yang apapun Maaf ya Yang pedagang Yang pengusaha Yang burokrat Yang diplomat Itu tidak pernah meninggalkan Kebiasaan solat malam Dan kebiasaan mereka Sampai khatam Al-Quran Solat malam ya Ufman bin Affan Tamim Ad-Dari Abdul Rahman bin Auf Dan sebagainya Mereka orang-orang kaya Orang sukses Kaya Abdul Rahman bin Auf Kapaknya terbuat dari emas Hartanya banyak Tapi tidak menghentikan Kerinduannya Untuk menunaikan tahajud Antum sekaya apa Dibandingkan beliau Dan berapa kali Dikalahkan oleh Rasakan Tuk dan yang lainnya Orang kaya sekarang Belum tentu ada yang Kapaknya terbuat dari emas Tanyakan Bill Gates Orang paling kaya sekarang Istrinya Melinda Melinda Gates Tanyakan Punya kapak gak? Belum tentu punya Minyak kangen aja gak punya Cap kapak Jadi Jadi itu ya Jadi Kalau anda ingin merasakan Misalnya kehusuan Kenikmatan solat Anda boleh malam datang Misalnya ada imam yang bagus Bacaannya indah Sehingga Beberapa bagian tertentu Tercas lagi Oh enak Dapat imam bagus Seperti saat Ramadan Anda mencari imam yang bagus Itu boleh Ada kebiasaan-kebiasaan Di teman-teman Terutama Masya Allah Anak-anak pesantin Hidayatullah itu Demi Allah saya katakan Itu diantara Kebiasaan mereka Pada umumnya Tidak pernah meninggalkan Tahajud malam Terhusus malam Jumat Anak-anak itu Yang luar biasa Jarang diekspos ya Tapi Saya sampaikan Supaya kita ikuti Kebiasaan itu Antem boleh misalnya Satu malam Cari waktu Terus imam yang bagus Supaya mendapatkan Kehusuan tersendiri Itu sah dilakukan Seperti para sahabat Pernah melakukan Dalilnya ini Hadisnya sahih Dibenarkan oleh para ulama Dan sah hukumnya Ini Kata para ulama yang pertama Dibolehkan Salat tahajud berjamaah Dalam konteks ini saja Ini yang tekstual Di luar ini Kerjakan masing-masing Dengar sampai sini Baik Yang kedua Berpendapat para ulama Hadis ini Menunjukkan Kebolehan mutlak Berjamaah Gak perlu diikat oleh kondisi Artinya Kalau mau jamaah Jamaah aja Kalau enggak Enggak Bolehnya mutlak Kenapa? Karena nabi pun Tidak memberikan Petunjuk syarat khusus Nabi tidak pernah mengatakan Boleh tahajud kalian Kalau ada keperluan saja Atau kalau ingin Menghadirkan kehusuan Kalau tidak Tidak ya sudah Gak usah Maka ulama yang kedua Mengatakan Sepanjang tidak dikhususkan Maka jangan Jadikan yang umum itu Kemudian ditaksis Jadi hukum umum Jadi hukum khusus Yang kedua mengatakan Dari sini Tahajud boleh mutlak Berjamaah Artinya Kalau ingin jamaah Jamaah Kalau tidak Enggak apa-apa Faham dari sini? Jadi kalau yang pertama Mengikat dengan dua kondisi tadi Kalau tidak ada itu Enggak usah berjamaah Kemudian yang kedua Mengatakan Ingin sendirian boleh Ingin berjamaah boleh Dan bolehnya boleh mutlak Artinya Kalau ingin silahkan Tidak silahkan Suami istri bangun malam Pengen tahajud Berjamaah boleh silahkan Pengen masing-masing Tidak ada masalah Jelas sampai sini? Tidak harus menunggu Dua kondisi ini Kalau ingin bangun bersama-sama Bangun Salat berjamaah Sah hukumnya Paham? Dan dua hal ini Tidak ada pertentangan Masing-masing menghormati Satu dengan yang lainnya Hanya menunjukkan Beberapa perbedaan saja Dari sudut pandang Pemahaman kepada dalil Tapi dua-duanya sepakat Bahwa tahajud Boleh ditunaikan Secara berjamaah Paham? Baik Kalau sendirian boleh Tidak ada perbedaan Pendapat di situ Dijangan Anda katakan Bolehkah suatu tahajud Sendirian Terdapat perbedaan Pendapat ulama di situ Anda yang beda di situ Paham ya? Baik Satu Selesai masalah kita Ustadz cenderung yang mana? Dua-duanya hampir sama Apa yang mau didebatkan? Dua-duanya hampir sama Toh mustahil Orang-orang berjamaah Kalau tidak ada dua Keperluan itu Silahkan cek Pada umumnya Ketika berjamaah Kan dua itu Kalau imat tidak memberikan contoh Cara tahajud yang benar Yang kedua ingin mendapatkan Kekhusuan dalam sholat Hampir tidak ada yang lain ya Silahkan cek Hampir tidak ada yang lain Karena itu saya kira Ini sedikit bersamaan Hanya beda dalam ungkapan saja Baik ya? Baik Atasmiya layu khairul musambah Beda nama Kadang-kadang tidak menunjukkan Perbedaan Dari objek yang dibicarakan Apa bedanya Gedang dengan pisang? Sama Beda Kalau bahasa Indonesia Gedang itu Bahasa Sunda pepaya Dengan pisang itu caw Baik ya Nah tapi kalau di Jawa Disebut gedang itu pisang Bendanya sama Menunjuk pada benda yang sabah Hanya ungkapan yang berbeda Baik Masalah kedua Dia terakhir Apa Bacaan yang biasa Dibaca oleh Nabi Dalam tahajudnya Terutama surat apa yang beliau Biasakan baca Baik Saya mau mulai dulu Kalau Al-Fatihah tidak akan saya bahas Untuk iftitah Iftitah Pembuka ringan Ada dua belas doa Iftitah Iftitah atau istiftah? Iftitah Baik Satu iftitah Dua istiftah Satu atau dua yang benar? Yang satu angkat tangan Yang dua? Anda maunya apa sebetulnya? Satu tidak Dua tidak Baiklah Alhamdulillah Hari ini Mulai sendiri Milih sendiri Milih sendiri Tenggit Ke atas saja Ini Satu iftitah Iftitah Dua Istiftah Ini Istiftah Satu atau dua? Satu yang ini Baik Yang ini benar tidak? Kalau tidak tahu katakan Allahuadab Baik Dua-duanya Benar Tulisannya Betul Satu iftitah Dua istiftah Benar tulisannya Apa perbedaan keduanya? Satu iftitah Itu Lebih sedikit hurufnya Dan lebih pendek Bacanya dibanding istiftah Tidak percaya Baca Iftitah Satu Dua Istiftah Lebih banyak mana hurufnya? Satu atau dua? Dua Panjang mana? Ah Sekarang Kita pakai sekarang Menggunakan ilmu bahasanya Ilmu loqah Kaidah berkata Ziyadatul mabna Tadullu ala ziyadatul ma'na Ketika hurufnya bertambah Maka menunjukkan maknanya pun lebih luas Jika ada huruf lebih panjang Maka maknanya lebih panjang dibandingkan dengan yang hurufnya sedikit Artinya kalau iftitah Itu pembuka yang ringan Singkat padat Kalau istiftah Pembuka yang agak panjang Kalimatnya Lebih panjang dari yang pertama Nah bapak ibu sekalian Doa pembuka dalam sholat Sebelum al-fatihah Itu ada dua belas jenis Dua belas ragam Ada yang pendek Ada yang panjang Ada yang pendek Ada Sudah selesai Zallahu akbar kebiyarah Walhamdulillahi kathirah Subhanallah ibu kata Selesai Awas hati-hati Nanti kita belum hapus Nanti kalau sudah saya katakan hapus Nanti insya Allah akan dihapus Khair insya Allah Semoga Allah ampuni dosa Baik Jadi kalau pendek Ada Allahu akbar kebiyarah Alhamdulillah ibu kata Ada Yang panjang ada Allahumma ba'id baini Wa baini khatayaya Kama ba'adta baini Al-masyriqi Wal maghrib Allahumma naqin Wal-khatayya Dan seterusnya Misal ada lagi yang Wajjah tuwajil Al-lifatara samawati Wal-arb Dan seterusnya Itu panjang Allahumma ya rabba jibril Wa mikail Itu panjang Jadi kalau panjang Disebutnya istiftah Kalau pendek disebut Iftitah Itu penting dipahami dulu Nanti karena dalam kitab-kitab fiqhi Kadang disebut iftitah Kadang disebut istiftah Kita mesti paham Nah sunnahnya Dimana ini ditempatkan Kapan baca yang iftitah pendek Kapan baca yang panjang Maka saya sampaikan pada anda Kebiasaan Nabi Kalau beliau Sholat dalam situasi yang sedang Dikejar oleh aktivitas yang lain Misal safar Atau kondisi mendesak Maka beliau tidak pernah membaca yang panjang-panjang Singkat Allahu akbar kabir Alhamdulillah kathira Subhanallah ibu kata wasillah Selesai Kalau anda baca wajah itu setelah itu Itu artinya dua doa digabungkan jadi satu Selesai Kalau kemudian anda bacakan Selesai Pendek Itu yang iftitah Jadi kalau anda dalam sholat-sholat dikosor Saat safar Jangan baca yang panjang-panjang Sholatnya aja dikosor Kenapa iftitahnya dipanjangin Kadang bahkan tidak dibaca sama sekali Kadang bahkan tidak dibaca sama sekali Seperti dalam sholat tarawih Lebih pendek lagi Lebih pendek lagi Jadi dan seterusnya Jadi teman-teman itu penggunaannya Kalau dalam sholat-sholat fardu Baca yang menengah Allah mabait dan sebagainya Tapi dalam sholat malam Apalagi dalam sholat sendirian Yang kehusuan terjadi antara pribadi dengan Allah Tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi seringkali memilih yang panjang Dalam iftitahnya Maka dia pilihlah kemudian yang istifta Allahumma ya rabba jibdil Wa mikail dan seterusnya Atau yang wajjah tu wajjil Lazi fataras samawati wal ardu hanifah muslimah Ma'ana midal Shriqin dan seterusnya Itu panjang Itu boleh Bacakan pilih yang paling panjang Sehingga ada getaran-getaran pada jiwa Ada semacam warming up Kita lebih tersambung dulu Sebelum membaca surat-surat yang lainnya Ini Ini koreksi ya Bagi diri saya pribadi Dan juga pengingat bagi bapak ibu sekalian Maaf ya maaf sebesar-besarnya Ada sindiran halus dalam Quran Tapi begitu tajam maknanya Umumnya orang sholat Bahkan ada yang tidak memahami Apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Masalah kita sekarang Kenapa orang sholat belum menghadirkan kehusuan Karena umumnya Banyak orang yang masih belum paham Apa yang dibaca dalam sholatnya Bagaimana sholat kita bisa Hushu kalau kita tidak mengerti apa yang dibaca Saya mohon bapak ibu sekalian Cobalah dalam sepekan misalnya Hari ini saya mau paham iftithah dulu Supaya ketika saya paham Saya bacakan Ada getaran pada jiwa saya Sahabat Abu Bakar saja Itu baru takbir pak Takbir itu sudah gemetar Dan menangis Baru Allahu Akbar Dia begitu Fayaqulu Abu Dhan Nomor hadis 857 Fayaqulu Allahu Akbar Maka saat takbir katakan Allahu Akbar Beliau angkat tangannya Mengatakan Allahu Akbar Sudah gemetaran menangis Sampai ketika diminta jadi imam oleh nabi Kata beliau Ya Rasul jangan saya Saya pribadi yang cepat menangis Khawatir banyak gak husunya Ya Kenapa? Karena merasakan kalimatnya Allahu Akbar Allah yang maha agung Maha besar Beliau merasakan takut Ketika bertakbir Ketika bertakbir merasa Paling khusus sholatnya Merasa paling hebat Dibanding orang Merasa paling Wah Paling luar biasa Dibandingkan orang lain Selevel sahabat Abu Bakar Menemani kehidupan nabi di dunia Berdampingan dengan nabi Di alam barzahnya Itu saat sholatnya Dalam masa hidupnya Masih gemetaran tuh Takut ketika sholat Membawa Sekecil Seatom Sevarah Nilai dari kesombongan Dalam kehidupan dunia Bahkan takut Dalam sholatnya pun Diduga orang paling khusus Takut Gementaran sampai gemetar Bisa gak suasana itu Bisa gak gitu ya Bisa ustad Subuh-subuh di puncak Bahkan sebelum takut Sudah gemetar ya Bukan itu yang diharapkan Beda Baik Saya sangat yakin Kalau anda paham Tentang bacaan-bacaan ini Itu akan beda suasananya Bisa Antum yang iftita-istifta Baca apa doanya Lama ba'in Dibat sahabat Abu Horarah Di al-Bukhari Paham gak artinya Saya beri contoh ya Gini Allahumma ba'id Bayni Wabayna Khataya Ya Kama ba'adta Bayna al-Mashriqi Bil-Maghrib Allahumma naqiri Minal khataya Kama yunak Thawbul abiyadu Minal danas Allahumma gsirli Bil-mai Wathalji Sekarang perhatikan Maknanya Anda paham ini saja Maka ada getaran tersendiri Yang menghunjam Dalam jiwa kita Sehingga menghadirkan Rasa kepasrahan Yang sangat luar biasa Perhatikan kalimatnya Saya contohkan dulu sebentar Bismillah Allahumma ba'id Bayni Wabayna Khataya Saya tunjukkan Dua kalimat saja Satu Ba'id Begini Yang kedua Khataya Terakhirnya pendek Tidak panjang Saya mulai yang ini dulu Khataya Ini dua kalimat Yang disatukan Kalimat pertama Khataya Keduanya plus Kecil Khataya Pendek Disatukan Kalau ini saya naikkan ke atas Saya tuliskan dulu begini Khataya Nijamah Dari kata Khataya Nijamah ini ada dua Satu Akhtaun Akhta Yang kedua Khataya Perhatikan Apa artinya khataya Artinya salah Yang berpeluang Memiliki dosa Khataya Salah Ada diantara kita yang tidak punya Salah Boleh angkat tangan Saya langsung pulang Ya Lebih berhak Menyampaikan Tauhsia Ada yang hari ini Kesalahannya sedikit Yang banyak Sangat banyak Saking banyaknya Tidak bisa angkat tangan Sekarang ganti Ada yang ingin masuk surga Boleh angkat tangan Saya doakan Saya doakan dipercepan Kesalahannya banyak Saya ilustrasikan begini Kalau ingin mengukur kesalahan Jangan jauh-jauh dulu Tubuh kita dulu Ini mata nih Mata Hari ini aja Berapa kali salahnya Salah lihat Sudah ada istri Dilihat istri orang Ibu juga begitu Sudah ada suami Dilihat suami orang Kenapa suami saya Tidak seperti ustad ya Suami ibu Suami ibu Tidak Paham ya Itu Itu Belum telinga Belum lisan Belum fikiran Dan sebagainya Paham ya Tidak Kalau Kesalahannya jadi banyak Tapi masih bisa dihitung Itu Akhpa namanya Akhpa Salah Tapi masih terhitung Satu Dua Tiga Empat Sepuluh hari ini Lima puluh Salah Ya Allah Berarti saya harus cari Lima puluh amalan Untuk menutup yang salah ini Salah harus ditutup oleh soleh Berarti saya harus Mengerjakan amal Untuk menutup yang salah Bagaimana caranya Ingat Cari amalan yang cerdas ya Cerdas Yang amalan ringan Tapi pahalanya banyak Kalau kesalahan itu kan Satu kali salah Dihitung satu kan Tapi kalau amalan kebaikan Satu dihitung berapa Sepuluh Cari lagi amalan yang berlipat Seperti bacaan Quran Bacaan Quran itu Satu hurufnya Sepuluh kebaikan Jadi begitu anda melakukan Tak sadar nih Ada kesalahan nih Tiga puluh misalnya Begitu anda baca Quran Alif Lam Mim Yang bukan dosa besar Yang bukan dosa besar Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Di hadis Nabi Atir midim Hadis 2910 Maka seketika Yang kita gak duga Salah itu Dihilangkan oleh Allah Hilang 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 Makanya Makanya yang gak Gak baca Quran Sehari itu rugi Demi Allah rugi Saya katakan Karena dia gak sadar Beberapa kesalahan Dia tidak tergugurkan Dalam kesehariannya itu Coba kalau mau hitung Aduh saya salah lima nih Lalu saya tutup Moon Selesai Bang Itu orang hitungan Balik sini Tapi kalau anda merasa Seperti tadi Aduh gak terhitung Banyak kesalahannya Gak bisa keukur Maka Rubah jama'nya Mada jama'nya Yang kathrah Khataya Jadi ada Jam'ul lakillah Jama' Tapi masih bisa terhitung Ada jam'ul kathrah Di ilmu nahu Jama' Tapi sulit untuk dihitung Saking banyaknya Banyak Banyak Rubah kalimatnya Dari akhta Jadi khataya Paham? Nah Terus anda ngaku Saya memang mengakui Ya Allah Banyak salah Seperti tadi itu Ngaku banyak-banyak Mata salah Telinga salah Kaki salah Semua salah Ya Allah Saya ngaku banyak salahnya Amal saya sedikit Kalau anda mengakui Kesalahannya Tambahkan Ya kecil Di ujung kalimat Khatayanya Maka khataya Ya Jadi kalau kalimat itu Disatukan Khataya Ya Maknanya Saya mengakui Saya banyak salahnya Nah Kalau anda ingin Dihapuskan Dijauhkan dari kesalahan itu Sejauh-jauhnya Maka Sesuatu yang dijauhkan Sejauh-jauhnya Bahasa Arabnya Ba'id Ada Tasjid Ba'id Ada Pakai alif Ba'id Kalau tasjid Begini Ini di ilmu Loha ya Ba'id Ba'id Ada tasjidnya ini Itu artinya Jauhkan Tapi masih kelihatan Teman-teman Tolong Jauhkan Jam itu dari saya Anda jauhkan Misalnya Tapi saya masih Lihat Itu pakai Tasjid Ba'id Tapi kalau sudah pakai Alif Ba'id Itu artinya Jauhkan Sejauh-jauhnya Sampai saya Tidak bisa lihat lagi Perhatikan kalimatnya Teman-teman Ketika anda mengatakan Allahumma ba'id Baini Wabayna khataya Bagaimana cara menerjemahkannya Ya Allah Saya akui di salat ini Bahwa saya banyak Berbuat salah Saya akui Ya Allah Saya akui Tapi saya mohon Dengan sifatmu Yang maha pengampun Tolong jauhkan saya Dengan kesalahan Kesalahan ini Sejauh-jauhnya Saya tidak ingin Lihat lagi Sampai kiamat Karena sekecil Apapun kesalahan kita Itu akan ditampakkan Yang baik ditampakkan Yang buruk pun diperlihatkan Dia nakatakan dalam salat Saya ngaku Saya salah Ya Allah Sebelum salat ini Saya ngaku Saya banyak salahnya Tapi engkau Maha pengampun Saya mohon Ya Allah Jauhkan dari saya Saya tidak ingin Lihat lagi Sampai kiamat Mohon Ya Allah Jauhkan seperti engkau Jauhkan Tengah timur Dengan barat Yang tidak pernah bertemu Maka saya pun Tidak ingin bertemu lagi Dengan kesalahan Kesalahan saya nanti Itu poinnya Makanya Kalau anda Kaitkan lagi dengan Tip salat khusyuh Dalam Quran Kan di Quran itu Di Quran surah kedua Ayat 45 sampai 46 Orang khusyuh itu Merasa bahasa singkatnya Bahasa singkatnya Saat akan salat Mungkin itu salat terakhir Bagi dia Dan mungkin saat itu Dia akan kembali Kepada orangnya Makanya kata para ulama Kalau anda ingin salatnya khusyuh Mungkin bayangkan Saat itu Saat salat terakhir anda Mungkin diwafatkan Dalam keadaan sujud Itu paling indah Kita tidak menduga Kapan dan suasana Padahal kita meninggal Saya lihat beberapa hari ini Dikirim video Masya Allah Ada yang sedang berdiri Tiba-tiba merasa sesuatu Terus dia sujud Terus tidak bangun lagi Dan kita tidak tahu Dalam suasana apa Kita akan wafat Mau salat Meninggal dalam keadaan sujud Nanti asar ya Masya Allah Ini belum selesai Masya Allah Itu pun kalau meninggal Kalau tidak ya Bukan pilihan Tapi kita bisa memilih Dalam keadaan apa Kita wafat Kita tidak bisa mengetahui Kapan kita wafat Tapi kita bisa menyiapkan diri Dalam suasana apa Kita wafat Kata para ulama Kalau anda ingin selalu baik Maka Rasakan dan bayangkan Saat terfikir Berbuat maksiat Rasakan seketika Allah akan mewafatkan anda Pada saat itu Maka demi Allah Anda akan dijaga Dalam kebaikan Antum kembali Ke kantor sekarang Ada yang ngajak korupsi Misalnya disogok Bayangkan saat disogok Anda wafat Apa tidak malu anda Ikut ta'alim Ikut ini Wafat dalam keadaan Menerima sokokan Ketika anda ingin Menghujat orang lain Lewat tulisan Lewat kata-kata Bayangkan saat menghujat Anda diwafatkan Ya Apa tidak malu Ikut ta'alim Tiap waktu Tapi diwafatkan Dalam keadaan Mencela orang lain Sayang Maka itu yang saya katakan Baid Anda paham itu saja Satu saja Maka anda rasakan Ya Allah Saya banyak salah Bagaimana kalau Suatu ini Suat terakhir saya Dalam sujudi diwafat Saya masih membawa kesalahan Mohon Ya Allah Saya mohon Ampuni saya Jauhkan saya dengan kesalahan Kesalahan yang pernah saya lakukan Seperti kau jauhkan Tertimur dengan Barat Ini yang menjadikan Sahabat Abu Bakar Belum mengucapkan Ini saja Sudah menangis Terseduh Dan kita ada di mana Dalam solat malam Cobalah pahami itu Nah dalam solat malam Nabi lebih banyak Membaca yang panjang-panjang Seperti yang wajah itu Itu indah Kenapa dibaca yang wajah itu Salah satu yang Roba Jibri Roba Mikail Kenapa yang dibaca itu Karena solat malam itu Waktu malam hari Buka koran Sorah ke 73 Ayat yang ke 6 Karena waktu malam itu Waktu yang paling tepat Untuk menyentuh jiwa kita Bacaan-bacaannya Lebih menghunjam Kepada jiwa Sungguh bangun malam Solat malam itu Lebih menyentuh Kata-katanya Kepada jiwa kita Dan kalimat kita itu Lebih merasap pada jiwa Gak percaya Silahkan Anda bangun malam ya Bandingkan dengan solat siang Itu lain khusunya Akan terasa nikmat malam Kalimat-kalimat Tercepat menyentuh pada jiwa kita Makanya mencari Kalimat-kalimat Doa Bacaan-bacaan Yang sentuhan ke jiwanya Lebih dalam Wajah tuwajhia Lillazhi Fadar Samawati Wal-Ardu Hanifan Muslima Wa ma'animin Al-Mushrikin Duhai Allah Malam ini aku bangun Kuhadapkan Sepenuhnya diriku Ya Allah Aku pasrahkan Kepada penguasa Langit dan bumi Aku berjanji Tidak akan Mushrik selama hidup Ya Allah Duhai Allah Sungguh salatku Malam ini Semua ibadahku Hidupku Atau Engkau wafatkan Aku di malam ini Umumat Atau Engkau wafatkan Aku di malam ini Anda bangun Malam Jam 2 Terus ada kalimat itu Anda ucapkan Dan Anda paham Artinya Atau Engkau wafatkan Aku di malam ini Ya Allah Duhai Rabbil Alamin Hamba ikhlas Kalau itu sedang ketetapan Tuhan pengesalan Dan saya ikrarkan Mulai hari ini Ya Allah Saya tidak akan Berbuat dosa-dosa Apalagi Mushrik Dan seperti itu Saya diperintahkan Saya komitmen Mengerjakan hamba yang terbaik Dan kalau saya Diberikan kesempatan Untuk hidup Esok hari Atau sekarang Saya wafat Saya berjanji Akan jadi orang Islam Yang lebih baik lagi Saya akan makin patuh Makanya kalau orang Baca iftita Atau istifta Dengan bacaan ini Dan tidak lebih baik Setelah sholat Ada yang salah Dengan kata-katanya Tapi itu indah Saat dibacakan Di malam hari Cobalah malam bangun Hadirkan suasana itu Baca dengan baik Dan itu nyaman Ke jiwa kita Kita lebih butuh Kalimat-kalimat itu Untuk menyentuh jiwa Dibanding kesibukan Sekarang malam itu Dibuat seperti siang Padahal kata Quran Wajahannya layna Dibasa Wajahannya nahar ma'asyah Malam itu kami Desain kata Allah Untuk istirahat Siang untuk aktivitas Sekarang orang Dipaksa beraktivitas Di malam hari Ya Maaf ya Yang piala dunia itu Mereka masih siang Kita yang nontonnya malam Kita yang malam Mereka siang Jadi kalau teman-teman Anda bisa memutar kembali Apa yang Anda bisa lihat Siang harinya Kenapa Anda korbankan Waktu malam Anda Karena setiap Metabolisme tubuh kita itu Ketika dipaksir Untuk beraktivitas Dia akan menuntut Gantinya Malam istirahat Anda 7 jam Anda pakai 2 jam aktivitas Besoknya dia nuntut 2 jam untuk istirahat Supaya ada kebiasaan Perputaran bagian Dari tubuh kitanya Karena itu coba kita pahami ya Orang-orang di luar itu Desainnya luar biasa Kita dipaksa untuk Mengerjakan sesuatu Yang mereka gak lakukan Kayak rokok misalnya Pengusaha rokok Pembuat rokok di luar Mereka gak merokok Dikirim ke kita Itu yang repot gitu kan Kadang-kadang Kita harus melihat Dengan lebih dalam Untuk memahami Bahwa ada sesuatu Yang harus kita Saring kembali Jangan mencelah orang lain Itu strategi mereka Tapi kita bisa memilih Untuk mendapatkan yang baik Atau meninggalkan yang buruk Dalam kehidupan Jelas ya Ini yang Iftita surah Terakhir Dan saya berhenti disini Dan saya mohon maaf Barangkali ini bagian terakhir Dari sesi bahasan Untuk sementara Saya tidak membuka Tanya jawab dulu Karena kami jam 3 harus Sudah berada di Bekasi Untuk bisa menyerahkan Beberapa teman-teman Yang akan merangkat haji Pada tahun ini Perseratannya kami koordinasi Kan Itu harus diserahkan haji ini Jadi mohon pengertiannya ya Teman-teman sekalian Surah terakhir Teman-teman Surat apa yang dibaca oleh Nabi Secara singkat Ada 3 3 jenis Surah Yang umumnya dibacakan oleh Nabi S.A.W Dalam kesempatan salat malamnya 3 jenis surah Alhamdulillah Satu Surat yang ringan Surat yang ringan Saya tidak katakan pendek ya Tapi ringan Ingat baik-baik Surat yang ringan Yang diisyaratkan Bagi para pemula Yang menunaikan salat tahajin Surat yang ringan Yang diisyaratkan Bagi para pemula Dalam menunaikan salat tahajin Contoh dalilnya Quran Surah Al-Muzambil Surah 73 Ayat 20 Faqra'u ma tayasara minal Quran Bacalah yang ringan-ringan Dari Quran yang anda hafalkan Ringan Berapa ringannya Nabi Berapa ringannya Nabi Seratus ayat Al-Baqarah Sampai kaget di luar Seratus ayat Kadang-kadang beliau baca Sepuluh atau sebelas ayat terakhir Surah Ali Amran Dalam satu rakat Jadi ukuran ringannya bisa relatif Ringan bagi Nabi Belum tentu ringan bagi kita Tapi prinsipnya Cari yang ringan Misal begini Tadi kan Maaf ya Ibu Bapak Nabi kan tadi pernah salat Di belakangnya ada sahabat kecil Namanya siapa? Mesti ingat? Ibnu Abbas Itu kan masih kecil Balik aja Belum Ya Mau dinaikkan surat yang panjang Susah Makanya dibaca yang ringan Pada saat itu Riwayat yang muncul Ketika salat di belakangnya Ibnu Abbas Itu Ali Amran Sepuluh ayat terakhir Ya Bahkan dari sebelas ayat terakhir Yang Dan sampai ujung ayatnya Ya Ringan Maka dari itu Ketika anda misal Mendidik anak salat malam Bangkit di malam hari Tiba-tiba dia ikut Jangan baca yang panjang-panjang Anak anda lima tahun bangun Lihat anda salat Mama salat Pengen ikut Allahu Akbar Ya Allah Alhamdulillah Naksa ikut Mumpung ikut Al-Baqarah Akhirnya kesan pertama bagi dia Salat malam itu sulit Begitu anda melihat Anak anda ikut Misalnya yang kecil Atau misalnya yang besar Tapi belum biasa Berdiri lama Peringan sulatnya Wadduha Sehingga ada merasa enak dia Oh ternyata salat malam itu Tidak panjang-panjang Cuman abduha Besoknya alam nashrah Lebih pendek lagi Besoknya al-falak Masya Allah naik lagi Tadinya ikut dua rakat Besoknya empat rakat Enam rakat Begitu sebelas rakat Stabil-stabil Stabil mulai Al-Baqarah Ali Emran An-Nisa Kalau dia akan bertanya Mah bosan lah Kok abduha terus Cari yang lain dong Ah anda naikkan Al-Baqarah ya Gak apa-apa Bismillah Naik 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 Dan itu indah Itu indah Paham ya Dua Sudah Surat-surat Yang tersusun dalam Al-Quran Surat-surat Yang tersusun dalam Al-Quran Secara tertib Secara tertib Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak Yang dibaca Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak Yang dibaca Kalau yang tadi Yang ringan-ringan Sekarang Sudah terbalik Panjang Panjangnya ini Diurutkan Jadi kalau ada yang Sudah hafal Quran Maaf ya Sudah hafal Maka jangan tinggalkan tahajud Jadi penghafal Quran itu Gak meninggalkan tahajud Nah dalam tahajudnya Dia mendesain Salatnya itu Untuk mengulang hafalan Itu yang dikerjakan Para sahabat Bahkan ada yang semalam 30 juz Ada yang semalam Misalnya 1 juz dulu Saya target 30 malam Misalnya 30 juz Tiap malam 1 juz Boleh Silahkan Sekarang Al-Baqarah juz pertama Ya dari Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah juz 41 Misalkan Kemudian Malam keduanya 142 sampai 253 Teruskan lagi 252 Selanjutnya 253 Sampai Ali Emran Terus An-Nisa Sampai 30 malam 30 juz Dia selesai Itu boleh Atau misalnya malam Semalam 5 juz Boleh Karena Jadi kalau anda Sudah terbiasa menghafal Quran Sehari bisa 5 juz Mengulangnya itu Mengulang Usahakan ulang Jadi Subuh 1 juz Duhur 1 juz Asar 1 juz Maghrib 1 juz Isa 1 juz Kalau tidak mau capai Dibagi 2 Setengah juz sebelum subuh Setengah juz setelah Subuh Terus Sehari 5 juz Mulai hari Sabtu Hari Ahad 10 juz Senin 15 juz Selasa 20 juz Rabu 25 juz Kamis 30 juz Jumat Berdoa kepada Allah Khusus berdoa Tidak mengulang Jumat itu doa Doa minta ya Allah Engkau minta sholat Saya sholat Engkau minta menghafal Saya menghafal Engkau minta mengulang Saya mengulang Engkau minta berdoa Sekarang saya bermohon Kepadamu ya Arab Kalau saya sudah sholat Saya sudah berimpaks Saya sudah menghafal Quran Belum engkau kabulkan juga Maka mohon tunjukkan pada saya Dengan cara apa lagi Saya mesti bermohon kepadamu Maka doa penghafal Quran Ketika dia bisa hatamkan Dalam 6 hari itu Jumatnya mubarakah Untuk dia Itu yang disebut oleh orang Arab Jumat mubarakah Jumat mubarakah Semoga Allah turunkan keberkahan 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 Nanti Yang anda hafalkan Sampai Isya itu Diulang Malamnya pakai dalam tahajud 5 juz Dibagi misalnya 10 rakaat 1 juznya 1 rakaatnya Setengah juz Setengah juz Rakaat terakhir Witir misalnya Atau silahkan bagi Ke 23 rakaat Apa yang lainnya Intinya adalah Silahkan ulang-ulang hafalan Atau sengaja untuk Memperbanyak bacaan Di malam hari Anda hafal Al-Baqarah Pengen dipakai tahajud Boleh Ya Al-Baqarah 186 ayat Bagi 11 Misalnya rakaat Silahkan Sah Untuk memperbanyak Memperbanyak Dan mengulang bacaan Paham? 3 Ini jenis yang terakhir Dan ini yang sangat jarang Dilakukan Padahal Nabi Itu banyak disebutkan Dalam riwayat Sering mencontohkan ini Memilih Sorah-sorah Yang sesuai dengan Keperluan Anda Kebutuhan Anda Memilih Sorah-sorah Yang sesuai dengan Kebutuhan Anda Keperluan Anda Tadi saya katakan Di awal Semua sorah Al-Quran Itu adalah Didesign Sebagai pedoman hidup kita Jadi semua masalah kita Solusi ada disitu Saya pernah bacakan Di awal jumpa kita Banyak ayat di Quran Tentang hidup kita Nah kenapa Anda Saat malam Tidak bermohon Kepada Allah Lewat solat Anda Maaf teman-teman Bapak Ibu sekalian Dengan membaca Sorah yang terkait Dengan kebutuhan Anda Misalnya Anda yang sedang Mencari nafkah Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang Nafkah di Quran Minta dimudahkan Kan ada Al-Baqarah 168 Al-Baqarah 172 Al-A'raf Ayat ke 96 Misalnya Tentang rizki Di Quran 151 Ayat ke 22 Misalnya Ada semua Anda yang sedang kesulitan Misalnya di rumah Dan sebagai Kenapa Tidak baca ayat-ayat Tentang kemudahan Ya mudah urusan rumah Misalnya Quran Surah ke 4 Ayat 34 35 Kalau ada persoalan Minta kepada Allah Solusinya Kemudian ada di Quran Surah ke 65 Ayat 2 sampai 3 Tentang masalah-masalah yang umum Anda yang di birokrasi Sekarang banyak orang Saya itu bingung ya Kalau masa-masa pemilihan itu Banyak mengerjakan hal yang tidak perlu Padahal kata Quran itu Di Quran Surah 3 Ayat 27 Kan jelas Dari 26 sebetulnya Sampai 27-nya Jelas Katakan Kekuasaan itu hanya milik Allah Allah berikan pada siapa yang akan daki Jadi kalau ada orang baik Diberikan Supaya kebaikannya Menyebar pada rakyatnya Kalau ada orang jelek Kemudian dia bisa naik Untuk ditunjukkan Yang salah di tempat itu Harus diperbaiki Supaya dia bisa diganti Dengan yang lebih baik Itu maksudnya Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan Makanya orang-orang yang pandai itu Dia akan mendekati Allah Dia akan memohon Supaya diberikan petunjuk Kalau diberikan Dia lakukan hal-hal yang baik Maka mendekat dia Baca ayat-ayat itu Sebetulnya Kepala-kepala yang calon pilkada Calon pemimpin dan sebagainya Calon kepala daerah Dari mulai yang ringan Sampai yang besar Kalau dia paham tentang ayat itu Dia bangun malam Dia minta petunjuk kepada Allah Itu titipan Karena kalau cuma jadi Pemimpin Fir'aun pun pemimpin Tapi kepemimpinan Fir'aun Diabadikan Bahkan dalam Al-Quran Sebagai contoh Karena itu Tidak belum tentu Mengantarkan dia ke surga Hati-hati Ada orang yang diberikan Kedudukan Dengan itu Dia bisa ke surga Ada orang yang diberikan Harta dengan itu Dia bisa ke surga Ada orang yang diberikan Pengetahuan Bekal itu untuk ke surga Ada orang yang hanya Diberikan tenaga Karena itu yang membuat Dia ke surga Bilal mendapatkan tenaga Dengan itu Dia pakai adhan Ali mendapatkan pengetahuan Dengan itu Dia pakai berda'wah Baik Sebagian sahabat Mendapat kedudukan Di antara mereka Ada Omar bin Khattab Dia dipakai Untuk mengantarkan ke surganya Yang harta benda Seperti Abdul Rahman bin Auf Tapi jangan lupa Ada Fir'aun Yang pernah mendapatkan Kedudukan Diberi contoh Tapi tidak bisa Mengantarkan ke surganya Ada Korun Yang ketika Dia punya harta Hanya dipakai foya-foya Jadi kalau orang sekarang Hanya ingin ikutan foya-foya Dia ketinggalan Telat dia Keduluan Korun Katakan pada orang kaya Ya ibu-ibu sosialita Misalnya Yang cuma gosip Datang macam-macam Kalau cuma begitu Katakan terlambat Sejak zaman Nabi Yusuf Sudah ada sosialita Yang cuma gosip Kumpul-kumpul Katanya disini Ada orang ganteng ya Sampai kejebakkan Situ Tuh Emang dia Tahan Yusuf keluar Begitu keluar Wah Ini sih bukan manusia Ini malaikat Yang sedang menyamar Ganteng-ganteng Nabi Orang sekarang Ganteng-ganteng Serigala Digosipin lagi Tuh Sudah ada Kasusnya banyak Jadi untuk apa Kalau cuma kumpul-kumpul Tidak ada kerjaan Harap tadi banggakan Cari ayatnya Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu Baca Malamnya bangun Sujudnya lamakan Suratnya pilih yang sesuai Teman-teman yang mau menikah Yang belum ada jodoh Misalnya Cari ayat-ayat Supaya Allah bimbingkan Ya Calon-calon yang bagus Kalau laki-laki Pasti perempuan calonnya Cari ayat perempuan-perempuan yang baik Atau sebaliknya Ada kurang 51 Ayat 49 Ada kurang seorang 49 Ayat ke 13 Ada kalau mendekat ke pernikahan Kurang seorang 30 Ayat 21 Anda ingin samarah Samarah Tapi ayatnya gak pernah dikaji Ya Walaupun isti anda calon yang namanya samarah Tapi kalau gak pernah dibaca ayatnya Mustahid baca Kurang seorang 31 Ayat 30 Ayat 21 Baca Yang belum nikah Ya Orang bilang jomlo Gak apa-apa Anda jomlo visabilillah Ya Berusaha untuk mendapat yang berbaik Jomlo dibagi tiga Jomlo visabilillah Jomlo syariah Dan jomlo sengketa Nanti kita bahas lain waktu lah Bagi yang belum menikah Baik Jomlo sengketa itu pilihannya banyak Tapi belum bisa menentukan Ya Sehingga jadi persoalan Kenapa jadi ke situ Jadi itu intinya ya Itu intinya Cari Kalau belum bisa Cari indeks-indeks Ayat-ayat Quran Di indeks-indeksnya apa Pelajari itu Dan contohnya banyak Di hadis-hadis Nabi S.A.W. Untuk amalan-amalan para sahabat Bahkan Nabi Zakaria Ketika salat di mihrabnya Maryam itu Apa yang beliau baca dalam salatnya Beliau memohon Supaya diberikan Karunia keturunan Keturunan Apa yang terjadi Begitu dibacakan itu Turun jawaban dari malaikat Kamu akan punya keturunan Dijawab langsung Ya anda ini bagaimana Keperluannya Pengen proyeknya lehancar Yang dibaca Susah Dikabulkan Proyek banyak gangguan Jin lagi Jin lagi yang datang Sudah ya Cukup dulu ya Sekiranya cukup dulu Untuk hari ini Ini pembuka Nanti Saya tidak bisa berjanji Tapi saya mengusahakan Sebaik yang saya bisa lakukan Pertama untuk Pertemuannya akan datang Kemungkinan Wallahu'alam Tapi Nampaknya kami akan Berangkat tahun ini Untuk berhaji Dengan beberapa Rombongan para penghafal Quran Mohon doa Semoga dilancarkan Semuanya baik Tapi tentunya Dengan kepergian Dan keberangkatan kami Artinya Itu barangkali Akan menjadikan Pertemuan kita sesi Di bulan depan Barangkali untuk sementara Kita berlibur Tapi libur itu Bukan berarti Kosong dari takdim Karena saya akan Berikan PR pada anda Yang akan saya cek Di pertemuan Setelah saya pulang Dari haji PRnya Adalah pengulangan Dari yang sebelumnya Setiap yang hadir Insya Allah Menghafal Sebelas ayat terakhir Surah Ali Amran Siap? Siap ya? Sudah hafal Baik Kenapa rame Di belakang? Kok PRnya Salma Ustadz? Karena belum hafal Sampai hari ini Baik Sudah ya? Satu itu Yang kedua Jika ada pertanyaan Pertanyaan terkait Nanti malam ini Kami ada AKS Langsung dari Bekasi Itu insya Allah Nanti kita Buka malam hari nanti Untuk meneruskan Tentang fikir haji Bagi yang akan berhaji Anda boleh simak Kajiannya Atau yang belum berhaji Anda juga bisa menyimak Atau yang telah berhaji Bisa menyimak Untuk indikator Keberhasilannya Nah kemudian Berita yang ketiga Insya Allah Kami akan mengadakan Manasik Akbar Bagi siapapun yang ingin Belajar Tentang manasik haji Bagi yang sudah Yang akan berangkat Atau yang belum Kemungkinan waktunya Sabtu yang akan datang lagi Tanggal 21 pagi hari Ya nanti kami akan update Kembali waktunya Tempatnya di Bekasi Kami siapkan Miniatur Dan seterusnya Yang terakhir Ini yang paling penting Kami sudah siapkan Insya Allah Kita Sedang menyiapkan betul Mungkin tanggal yang sesuai Kami akan launching Tentang syiar Al-Quran Kami akan membuka Pusat Al-Quran Yang namanya At-Taisir Learning Center Pusatnya di Bekasi Tapi nanti kami akan Membuka kesempatan Bagi teman-teman sekalian Termasuk Mirsa Dimanapun Anda berada Di seluruh wilayah Indonesia Bahkan di luar negeri Jika ingin membuka Kemudian Dari turunan-turunan itu Komunitas Misalnya yang tersambung Ketempat kami Itu silahkan Kami perkenankan Nanti kami kirimkan Silabusnya Bahan pendidikannya Dan juga turunan-turunan Musafnya Nanti ada tiga program Pertama pengentasan Buta baca Al-Quran Musafnya kami siapkan Tahun ini kami cetak 125 ribu Kemudian yang kedua Ada untuk pendalaman Makna Al-Quran Bahkan dari perkata Kami juga cetak 125 ribu Dan yang ketiga Untuk menghafalkan Qurannya dengan Metode At-Taisir Kita akan Kemudian korelasikan Dan lingkalkan Ke seluruh Wilayah-wilayah Khususnya di Indonesia Nanti teman-teman Yang siap untuk ikut Nanti boleh nanti Buka komunitas aja Tempatnya gak usah diwakafkan Anda aja yang rawat itu semua Nanti kita linkkan Ketempat kami Kita kirimkan Kurikulum Dan kita berikan Pelatihan-pelatihan Itu kelas pertama Launching kelas kedua Insya Allah dalam pekan ini Akan dilunchingkan Kelas Quran Kelas kehidupan Quran Yang pernah kami Sampaikan dulu Itu nanti ada Kelas dokter Kelas pengusaha Kelas macam-macam Itu ada disitu Dan itu akan menurunkan Ayat-ayat Quran Sesuai dengan profesi Misalnya Anda yang mahasiswa Apa saja ayat-ayat Bimbingan dalam belajar Nanti ada kelasnya khusus Anda akan dididik Tentang turunan Makna Al-Quran Tentang bagaimana cara belajar Sesuai dengan petunjuk Quran Dan seterusnya Misalnya yang dokter Silahkan Dokter nanti masuk kelas dokter Itu dibagi sub lagi Nanti ada dokter Tentang jantung Kemarin kami sudah diskusi Dengan dokter jantung Hasilnya hebat Apa kaitan zikir Dengan kesuasana jantung Beliau uji Sampai beliau cek Ada alatnya pak Alat cek kecil ya Dan kami sudah diskusi Jadi beda Bahkan beliau cek Lintas agama Ada yang dicek Misalnya agama A Agama G Agama C Dan luar biasa Begitu yang lain Diminta untuk beribadah Menurut kepercayaannya Itu tidak mencapai Tingkat standar Dalam tingkat ketenangan hati Dicek Hatinya Dadinya macam-macam Tapi ketika seseorang sholat Itu melebihi Standar dari yang telah ditetapkan Dari aspek ketenangan pada jiwa Nanti akan digali Dokter mata misalnya Bagaimana petunjuk mata di Quran Saya pernah nanya Dokter mata Dok Apa Ukuran mata yang sehat Diskusi ya Kalau Matanya bagus Jelas Tidak ada bayangan Tidak ada penghalang Itu sehat Saya bilang Saya banyak temukan Yang seperti itu dok Sehat Bagus Tidak pakai kacamata Tapi dia tidak bisa bedakan Mana sendal dia Mana sendal orang lain Itu kenapa Wah itu saya bingung Itu nanti kita dudukan Di satu kelas Dan seterusnya Nanti Yang seperti itulah Mudah-mudahan Saat memberikan resep Tidak hanya diberikan Minum obat ini Tapi dia katakan Quran surah sekian Ayat sekian Baca lagi Itu yang kami sampaikan Kalau ada benar Itu semua dari Allah Sebagai titipan Sebagai petunjuk kebenaran Rasulullah Kalau ada yang salah Itu mutlak dari saya Pribadi Anda boleh sampaikan Untuk saya kemudian Perbaiki Dengan segala kerandahan hati Kalau menemukan kesalahan Cukup ditinggalkan Ambil pendapat Ustaz lain yang lebih baik Tapi kalau Anda Menemukan kebaikan Silahkan amalkan Karena Allah sedang Mencintai Anda Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Jika Anda belum sempat Berlomba dengan orang soleh Untuk meningkatkan ketaatan Maka berlombalah Dengan para pendosa Untuk bertobat Dan beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mohon pamit Dan mohon izin Saya diberikan kelapangan Untuk menuju kendalaan Supaya mudah sampai ketujuan Karena kami sangat ditunggu pada hari ini Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anda ilaha Illa anta Astagfirullah Wa atubu ilaih Wa akhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil alamin Wa alafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih